Intro Hai guys, selamat datang di Jakarta Creative Pictures Sama saya Rudy Permadi Berhadirnya Bro Gantung disini Ya, kita sedang berada di Mana nih, KTM Antasari Ya, dealer KTM yang the best disini Kita tadi sudah nyoba motor 390 Adventure Luar biasa, kita coba sekitar berapa kilometer tadi ya Ya, kita masih kena bareng-bareng temen yang lain Jadi kita harus pakai masker Ya mas, kesan pertama saya nyoba ini tadi Wah luar biasa Dengan mas siapa? Mas Jose dan Mas Dika Ya, ya Dan disini Sekarang bisa di-close ya Ya, jadi Kesan pertama saya tadi Riding 390 Adventure ini Sangat superior lah di jalanan Superior, kita merasa lebih tinggi Dan Paling kenceng rasanya Oh iya Jadi yang lain-lain Tarikannya, tarikan enak? Tarikan luar biasa tadi kan ada bareng ada kawan-kawan Satmori kayaknya tadi Oh iya Motor-motor Sport lah ya Yang 500 lah, 900 Kelip-kelip Ya kita ikutin aja gitu kan Mereka ngeliatin aja ini kok Ada motor Adventure sendiri nih kan Ini itu terus Tarikannya Ya udah, nggak bisa di ini lah ya Apa luar biasa lah Terus 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 tinggi besar tapi ringan di jalan Lincah ya Lincah Jadi buat manuver Tadi nyalik-nyalik motor tuh diantara ini Masih oke Rasanya kan emang besar tapi Memang ini untuk Adventure ya Tapi di jalanan kota pun Gak masalah kayaknya tadi itu Jadi masih diantara mobil pun Masih cukup ternyata gitu kan Gak-gak-gak selebar-lebar yang kita bayangkan gitu lah ya Suspensi memang belum teruji tadi Karena kita di jalan Halus aja Tapi waktu kita ngerem-ngerem Bagus sih Tabil lah Dan apa tadi Sebenarnya kalau kita Ngurangi Autosystem ya Nah itu Itu Gak ngerasa lah Gitu kan Seperti Seperti Lancar gitu lah ya Performa brake-nya Nah performa brake Karena Saya yakin ya Nah ini Mobil motor ini keceng Jadi Brake-nya pasti sudah Gak mumpuni lah ya Dan tadi saya coba Pakai satu Pakai depan saja Dan belakang saja Dan dua-duanya Bagus lah Gitu ya Dan Tadi saya coba Dengan kondisi Trus and control nya On terus On terus Saya pikir Agak terhambat Tapi enggak Masih Masih liar Nah tapi Gak sampak Spin Gak apa Jadi Jadi Kalau pas belok Agias pun Terkontrol Terkontrol Jadi recommended atau Wah ini Jadi Jadi pengen bayar aja Jadinya nih Tapi kita lihat dulu aja Ini nih Kalau buat teman-teman yang lain Di tiap turun Memang benar Harus 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 nyobain Lagi harga Lagi promo ya Oh Ya Ini mas Mas Sese lah Campain harga nih Bagaimana harganya Jadi Harga itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dari 136 Sekarang jadi 119 Tapi sementara ya Sementara Special price Special price Sementara sampai minggu depan naik ya Harga Jangan kayak iklan itu Dah ngorupah Kita belum Bisa Sekarang tanggal 28 Agustus Memper-memper Kaya ini Humpung Sabtu Minggu nih Kalau mau ke sini Langsung aja Iya Bisa Mas Stok ada Stok lagi ada Stok ada berapa unit Tidak banyak Karena begitu promo ini Rame Rame ya Asik ya Saya punya S2 Daily oke Weekend Turing Oh betul sekali Betul sekali Ya multi purpose lah Jadi ini recommended atau gimana Untuk harga Sangat recommended om Jadi Best value juga Kalau dibandingkan teknologi Ini pas CC nya Dengan harga Dibanding yang lain Wah ini best value lah Value for money Baik Baik Bermirsa Yang belum Tersebutkan tadi Adalah spesifikasi teknis Jadi KTM 390 Adventure Ini Memiliki Kapasitas mesin Presisnya 373 cc Dibulatkan 390 Sebagian namanya Dia empat tak Di OHC Liquid gold Bertenaga lumayan bagus 44 Horse power Pada 9500 RPM Dan torsinya Yang paling penting 37 Newton meter Pada 7200 RPM Ini luar biasa Karena biasanya Satu silinder itu RPM nya didapat Di putaran yang lebih rendah Tapi ini cukup lumayan Di 7000 Sehingga Horse power nya pun Bisa optimal Nah ini Bandepannya Menggunakan Ukuran 100 Per 90 Ring 19 Ya Dan belakang itu 130 Per 80 Ring 17 Jadi Diameter Velg nya berbeda ya Velg depan dan belakang Depan lebih Besar Velg nya memang Ini Typical adventure Dan Banyak pun Tidak terlalu lebar Nah ini Tanky nya Modelnya Mengangkangi Sasis ya Jadi Bobot Bahan bakar Itu bisa sedikit Ke bawah Bisa sedikit turun Ini Suspensinya Bagus sekali Menggunakan Work performance Atau WP 43 mm Untuk yang Didepan Ya upside down Dan yang di belakang Menosok juga Dari WP Atau work performance Ini Memang bukan yang terbaik Tapi Kelas menengah lah Jadi work performance Ini lumayan bagus Nah Cakram nya ini Depan belakang Menggunakan Disk brake Yang depan Yang depan Dengan Disk brake Diameter 320 Cakram nya Menggunakan Kaliper Bybre 4 piston Dan yang di belakang Itu Diameternya 230 mm 2 piston Sudah Menggunakan ABS Dual channel Jadi Depan belakang ABS ini Safety nya Cukup bagus Namun Pemirsa Satu hal Yang Harus Dibas Padahal Jika anda Ingin membeli Motor ini Tinggi Coknya Ini 855 mm Atau 85,5 cm Ini Luar biasa Tinggi Sebagai Perbandingan Motor XSR 155 Yang Teman-teman Merasa Tukup Tinggi Coknya Itu Tingginya Hanya 810 mm Nah Ini 855 mm MT Online Saya Itu Hanya 820 mm Sudah Sangat Tinggi Buat Saya Yang tinggi 168 Kawasaki W175 Perbandingan Itu Hanya 775 mm Jadi Ini Coknya Yang Perlu Mendapat Perhatian Cukup Tinggi Jika Anda Di Bawah 170 cm Oke Ada Lagi Terima kasih Sampai jumpa Lagi Di Episode Jakarta Keras Kita Berikutnya Bye